Riyo kamu kalau ingat padang panjang inget apa coba ngomongin padang panjang lagi aku kan jadi inget Mariana Oh Mariana Mariana apa Pansio inget istri di rumah Mariana Mariana muka empe begitu lagi makanya kamu itu jangan negatif dulu ya aku tuh kalau udah denger nama Mariana nih pemirsa aku tuh nggak bisa mumpon karena selalu teringat manisnya legitnya nih mati pemirsa Mariana ya ampun kalau itu aku tahu maksud kamu tuh si Bika Mariana Iya bikin Mariana iya aku udah ada pada ngeliatin ekspresi realnya gitu mending kita lihatin kresna aja di pemirsa yang sedang inspeksi dapur Bika si kemarin Mariana aku udah tahu pemirsa mungkin ada yang belum tahu nih Bagaimana sih uniknya cemilan cemilan yang legendaris itu aku udah enggak tahan aku udah enggak tahan langsung aja silakan Halo nih udah c23 cekrek 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 hahaha selamat pagi pemirsa salam terhangat kresna santara kepada pemirsa di rumah dari Rana Minang penjelajahan saya di tanah maling kundang ini masih berlanjut biar makin hits kali ini saya sengaja menyambangi satu spot foto yang lagi ramai diperbincangkan publik netizen eh netizen maksud saya yaitu berlokasi di wilayah Bukit Harau Kabupaten 50 kota Spot foto ini terdiri dari satu pohon kering berada di antara dua bangunan unik khas Minang yang menjadi latar belakangnya ayo saya dan teman-teman saya ini sepertinya berada di mana Nah kalau kita ada di sini kita bisa berfoto hal-hal seperti berada di Korea ya lagi musim gugur pohonnya kering belakangnya bangunannya seperti Korea padahal kita masih berada di ranah Minang Harau Kabupaten 50 kota asyik foto lagi yuk yuk nah setelah asyik berfoto waktunya bersantai sejenak sambil menikmati kudapan manis dan legit khas Sumatera Barat hmm selamat menikmati pemirsa jadi nih Bika Mariana manisnya nggak terlalu manis pas banget semuanya sama di dalamnya ada parutan kelapa jadi pada saat makan tuh kayak kers kers tambah buri juga kan Oke pemirsa daripada penasaran saya langsung menuju lokasi kudapan manis Bika Mariana pertama kita siapkan terlebih dahulu bahan dasar Bika yaitu beras nah beras kita cuci terlebih dahulu untuk mengeluarkan kotoran maupun debu yang menempel lakukan penggantian air selama lima kali hingga kondisi air sudah berubah menjadi lebih jernih sip kemudian beras kita masukkan ke lubang penumbukan yang terbuat dari kayu masukkan sedikit demi sedikit kemudian angkat kayu penumbuk sembari mengikuti putaran irama gerigi akan menggerakkan kayu naik dan turun jangan anggap remeh ya satu batang kayu penumbuk ini memiliki berat lebih dari 30 kg hati-hati jangan sampai terjepit putaran geriginya nah nih jadi di zaman serba kekinian serba hits serba modern kita makan atau teknologi yang sederhana di dengan kincir ya Bu ya jadi di sana penggerak kincir digerakkan dengan air dan kita bisa pertama irit irit bahan bakar nggak perlu bahan bakar kiri juga ongkos ongkos mesinnya juga nggak ada ya Bu ya tapi kalau dengan menggunakan ini semua beras-beras bisa ditumbuk dan hasilnya juga sempurna gitu kecepatan putaran kincir sangat bergantung dari debit air yang mengalir semakin deras ya semakin cepat meskipun alat kincir ini sudah berusia setara dengan tiga generasi namun hingga saat ini kincir air masih gagah membantu usaha penumbukan beras ini penumbukan berlangsung selama dua jam hal ini perlu dilakukan supaya hasil penumbukan menjadi halus sempurna kemudian hasil penumbukan kita angkat dan masukkan ke dalam proses pengayakan untuk diambil hasil tepung yang lebih halus lagi ada alasan mengapa cara tradisional seperti ini masih dipertahankan karena tepung hasil tumbukan dengan cara seperti ini mampu menjadi bahan yang sempurna dalam pembuatan bika bika akan menjadi lebih pada teksturnya dan tidak pecah-pecah hal ini diakibatkan karena jika menggunakan kincir air perubahan bentuk dari beras menjadi tepung dilakukan dalam proses yang lama sehingga molekul dan partikel di dalamnya tidak dipaksa alias stres namun jika menggunakan mesin partikel tepung seperti dipaksa untuk berubah bentuk dan tidak ada masa resting atau istirahat sip tepung yang sudah halus kemudian didiamkan selama satu malam untuk diistirahatkan barulah keesokan harinya tepung dapat dimasukkan ke dalam karung untuk masuk ke proses selanjutnya tepung sudah jadi langsung kita siapkan adonan dengan memasukkan tepung pada ember sebanyak 5 takaran kemudian beri air secukupnya dan aduk-aduk hingga merata setelah itu kita siapkan bumbu tambahan seperti garam, vanili, dan sedikit pengembang kue beri air hangat, aduk sampai merata dan campurkan pada adonan utama kemudian tambahkan kembali parutan kelapa takaran yang diberikan adalah ketika adonan diadu kekentalannya bertambah dan menjadi berat adu-adu bosku, onde mande, berat banget nih oke, saatnya kita main bakar-bakaran tungku yang sudah disiapkan alias dipanaskan ini kita angkat satu persatu masukkan potongan daun pisang sebagai alas lalu tuang adonan bika ke dalam tungku dan kita tutup kembali tungku ini wah, rasanya panas banget wuh, Mariana, Mariana bika akan matang selama kurang lebih 10 menit akibat hawa panas yang dihasilkan dari tungku bawah maupun tembikar di atasnya dengan kobaran api soal kematangan sudah pasti sempurna soalnya atas bawah kena bosku sepertinya bika saya sudah matang nih langsung kita angkat satu persatu dengan cepat agar tidak overcook hahaha, karena kalau gosong malah menghilangkan aroma harum dan juga rasa ya emang ya, ini kenapa alasan kita memasak atau memanggang bika ini menggunakan cara yang masih tradisional jadi kita mau dapat teksturnya di luarnya itu kering ya, garing-garing ya di dalamnya lembut sama juga kita mau cari aromanya aromanya, arom dari kayu kulit manis dan bayangin, dalam sehari kita bisa bikin sampai 2000 atau bahkan 3000 tak sulit untuk menemukan penjual bika ini pemirsa tancap gas aja dari kota padang menuju bukit tinggi nah, para pedagang bika ini dapat kita temui di sepanjang jalur padang panjang ke bukit tinggi biasanya para pembeli yang mampir adalah pejalan yang sedang ataupun baru kembali berekreasi di bukit tinggi soal harga, gak perlu khawatir takut tongpes cukup 3000 rupiah, kudapan melegenda yang sudah berumur hampir 100 tahun ini bisa kita nikmati ini namanya menjaga resep turun-temurun agar tetap lestari 4 jempol deh, dukung terus produk lokal ya Kresna Erdiyato, Aini Fadila, Sumatera Barat gimana pemirsa Mariananya, gak usah lihat luarnya luarnya sih emang tampaknya jelek hitam tapi kalau udah dipotek, dimasukin mall, digigit oh, juara, nikmatnya ya nikmatnya lezat ya, kamu soal makanan ahli sekalian ahli banget, aku lebih tahu, Mariananya tadi aku bilang ada yang lebih nikmat lagi apa tuh? oh, sarapan ke pagi ini makan apa nasi? yuk, coba aku lihat lauknya waduh, ini mah biasa biasa sih kalau soal nasi nih pemirsa yang juara itu nasi campur Bali aduh, lapar ya enak banget, ketemu kebayang langsung di Balinya kita makan aduh, ngomongin nasi campur lagi pemirsa saya itu kalau ke Bali ya wajib nyobain yang namanya nasi campur Bali gimana ya? laut-lautnya, terus rempah-rempah khas Bali itu merasa enak banget jadi kayak harus nambah namanya lapar ya aduh, kita lapar nih berdua nih pemirsa nih nah, biar kita tambah lapar nih aku punya liputan yang menarik nih aduh, bunuh diri kamu belum makan lihat ini yang beginian apa-apa, abis itu kita makan selesai siaran ya, kita lihat yuk pulau Bali dianugerahi alam yang indah dan menjadi magnet bagi banyak wisatawan tak hanya menjual keindahan alam saja petualangan kulinernya pun menjadi salah satu daya tarik yang tidak bisa dilewatkan begitu saja salah satu makanan khas dan memiliki arti mendalam bagi masyarakat Bali adalah nasi campur perpaduan sate lilit, lawan ayam, ayam betutu gorengan, sayuran, dan sambal menjadi sajian yang tidak boleh dilewatkan saat melawat ke Pulau Dewata dan nasi campur itu sebenarnya konsepnya tidak jauh berbeda daripada nasi yase ada nasinya, kemudian ada lauk pautnya ada sayur-mayurnya yang sebenarnya merupakan simbol daripada kesejahteraan nah, berkembangnya kemudian nasi campur ini ditambahin dengan instrumen-instrumen lain jadi sudah mulai ada ditambahin kerupuk ditambahin sate lilit dan lain sebagainya untuk mempertahankan cita rasa yang otentik banyak pengelola rumah makan tetap menggunakan bumbu lengkap Bali atau yang biasa dikenal dengan base genep dalam racikan masakannya cara memasak nasinya pun masih tradisional agar lebih pulen dan tentunya nikmat dia tutunya itu beda dari yang lainnya kalau nasinya sendiri gimana? nasinya dimasak masih sangat sederhana seperti berasnya itu dari beras Bali nasi campur Bali memang terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan selera konsumen namun bahan dasar yang dipakai serta cita rasanya yang pedas tidak akan pernah terganti sebagai bagian kasana kuliner khas masyarakat Bali nasi campur Bali menjadi kuliner yang harus dicoba apabila kita berkunjung ke pulau Bali ini bukan hanya enaknya rasa lauk yang dimasak dengan base genep atau bumbu lengkap ini namun perpaduan antara lauk pauk dengan rasa yang sangat kental dan juga cabai megit ini dimakan bersama nasi putih yang masih hangat putih wangi dan begit yang semakin menambah nikmatnya nasi campur Bali